Pertama, siapkan styrofoam yang lumayan tebal seperti ini, lalu foto yang sudah kamu print. Foto ini saya dapatkan di Pinterest. Kamu bisa cetak di kertas foto atau kertas HVS biasa seperti ini. Beri double tap di semua sudutnya, tapi akan lebih baik lagi kalau kamu bisa beri double tap di semua sisi pinggirnya. Buka double tapenya, lalu tempelkan ke styrofoam. Kemudian potong styrofoam yang berlebih dengan cutter dan penggaris. Cara memotongnya harus seperti menggergaji agar bisa terpotong dengan sempurna. Buat garis ke dalam sejauh 1,5 cm untuk batas lakbannya nanti. Beri double tap di sudut-sudutnya, dan akan lebih baik lagi kalau kamu bisa memasangnya di seluruh pinggirannya, bukan hanya di bagian sudut. Sekarang ambil kertas bening seperti ini. Kertas ini biasanya digunakan untuk menjelit laporan atau makalah. Lalu tempel ke atas fotonya, gunting kertas yang berlebih. Kemudian pasangkan lakban hitam di seluruh sisi fotonya dengan garis tadi sebagai penanda batas lakban. Terima kasih telah menonton! Ini sebenarnya sudah jadi, namun karena lagban di bagian belakang ini akan sangat mudah lepas, maka kita antisipasi dengan menempelkan selotip atau lagban putih di seluruh permukaannya. Pastikan selotipnya menempel di bagian lagban hitamnya juga. Sudah jadi, dan kamu bisa pasang di atas meja dengan posisi bersandar atau menempelkannya ke tembok dengan double tape. Ukuran fotonya sendiri bebas dan akan lebih bagus lagi kalau kamu bisa menggunakan ukuran yang besar seperti A4 atau bahkan A3 dan A2. Baiklah, semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya.